Si Todalang ini lagi markirin mobil mulen gede nih guys Hari itu pekerjaan sangat melelahkan Eh kebetulan nih ada Uncle Atong yang lagi jualan es krim Todalang pun gercep nih langsung panggil tukang es krim itu dan membelinya Setelah transaksi selesai, eh si Todalang ini malah salpok sama mobil bus oleng yang lagi lewat Todalang seneng banget nih ngeliatnya sampai-sampai es krim yang dia pegang itu tumpah Terus gak lama es krimnya itu dimakan nih sama seekor anjing Dan lucunya lagi anjing itu malah puknik yang sama pesis kayak es krimnya si Todalang tadi Dan pada akhirnya si Todalang pun jadi sedih banget nih guys Si Jarjit dan si Piji ini mau berniat jahat nih guys Mereka mau memegal sebuah mobil truk oleng yang akan melintas Saat mobil itu hampir mendekat, si Piji memberitahu si Jarjit nih untuk bersiap Saat mobil itu sudah lewat, mereka pun langsung segera nih mengejar mobil tersebut Si Jarjit pun langsung loncat nih dan bergelantungan ke mobil tersebut Niatnya sih mau naik dan masuk ke dalam mobil truk itu Eh tapi guys mobil truk itu malah oleng ke kanan dan ke kiri kayak gini Yang ngebuat si Jarjit jadi terombang ambing terus mentang kena si Piji kayak gini Dan akhirnya si Jarjit dan si Piji ini malah jadi nyungsep Makanya guys jangan punya niat jahat ya sama orang lain nanti kena batunya Nenek ini direbutin sama robot-robot guys Jadi ceritanya ada seorang nenek nih yang hidup dengan robot tuanya Tapi robot ini tetap setia untuk melayani si nenek Karena robot tuanya itu udah gak secekatan dulu Akhirnya si nenek ini beli robot baru guys yang lebih canggih Robot lamanya si nenek itu pun dibuang Si robot baru jadi ngerubah segalanya nih Bahkan si nenek jadi dibuat aktif banget kayak gini Gara-gara dikasih minuman energi sama si robot Si nenek jadi kayak kesurupan nih guys Dia sampe teriak-teriak agresif banget Teriakan si nenek itu pun terdengar sama si robot tua nih guys Karena takut terjadi apa-apa sama si nenek Akhirnya dia balik lagi tuh ke rumah si nenek Si robot baru gak mau nih nyerahin si nenek ke robot tua itu Akhirnya mereka pun berantem guys Tapi si nenek malah jadi kepental kayak gini Si robot jadul hampir kalah nih guys Tapi untungnya diselamatin nih sama si nenek Mereka berdua pun akhirnya bisa nih mengalahkan si robot baru Sampai ngebuat rumah si nenek hancur berantakan Akhirnya si nenek jadi tinggal bahagia nih di rumah si robot Cuman gara-gara kukis rumah ini jadi hancur Jadi dua kakak beradik ini gak akur banget Hari itu waktunya jam makan Tapi pas mereka pergi ke meja makan cuman ada kue kukis ini Mereka pun memakan kue itu bersama-sama Sampai akhirnya hanya tinggal satu kukis nih di piring tersebut Karena mereka masih sama-sama lapar nih Jadi mereka memperebutkan kue itu Kakaknya ini nyundul kepala adiknya guys Sampai adiknya mental kayak gini Si kakak pun langsung buru-buru nih Untuk mengambil kue yang jatuh itu Eh tapi malah dilepar piring nih sama adiknya Sampai nyungsep Si adik pun gak mau kalah nih Untuk dapetin kukisnya Tapi tetep aja dihalangi sama si kakak Adiknya ini ditembak Pake sendok dan garpu Beruntung adiknya ini punya ide Dan berlindung di balik foto ini Eh apasnya dia malah jatuh nih Karena nginjek mainan mobil ini Tapi kue itu pun berhasil dia pegang Pas mau dimakan Eh si adik ini malah didorong sama kakaknya Yang ngebuat kue itu pun semakin menjauh Dan kue itu pun berhenti tepat di depan kaki si ibu nih Si ibu yang baru pulang belanja Kaget banget dong guys Ngeliat rumahnya yang berantakan Kayak kapal pecah Ibunya marah banget dong sama mereka Dan mereka cuma bisa bengong kayak gini Ayo kalo kalian suka berantem juga gak nih Sama saudara kalian Komen di kolom komentar ya Pada suatu hari di sebuah kantin Anjing-anjing ini lagi makan siang guys Nah ketika itu ada seekor anjing baru nih Yang ikutan ngantri juga buat makan siang Anjing anak baru ini tuh banyak tanya guys Dia nanya nih ini makanan apa Yang ngebuat salah satu penjaga disana tuh jadi marah sama dia Dan menyuruhnya untuk segera makan Jangan banyak tanya Saat anjing anak baru ini mau duduk Eh dua anjing besar ini gak mau ngasih tempat Pas mau duduk di kursi kosong ini Eh gak dikasih tempat juga sama anjing itu Anjing anak baru ini pun mau duduk Di samping anjing tua yang cacat ini Eh tapi sama aja nih guys Dia gak ngasih tempat juga Tapi tiba-tiba ada anjing berkacamata Temennya si anjing tua itu yang baik banget Anjing kacamata ini negur si anjing tua itu Buat manggil si anjing anak baru tadi Untuk duduk bersamanya Dan pada akhirnya si anjing anak baru ini Punya tempat untuk makan Dan dia sekarang punya temen guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya